Intro Untuk membahas lebih lanjut mengenai peluang tim nasi Indonesia ke Olimpiade kita sudah terhubung dengan pengamat sepak bola Anton Sanjoyo Selamat sore Bung Joy Selamat sore Selamat sore Selamat sore Bung Joy, kami belum bisa mendengar audio Anda Halo selamat sore Ya sudah terdengar dengan jelas Ya Bung Joy, mengesampingkan keputusan-keputusan wasit yang mungkin merugikan Indonesia Anda sendiri melihat seperti apa permainan Garuda Muda malam tadi Apakah pertahanan kita sudah bisa cukup solid untuk mengimbangi serangan-serangan dari Uzbekistan? Ya pertandingan melawan Uzbekistan itu meskipun kalah ya Menyakitkan banyak orang menduga wasit tidak adil dan macam-macam Tapi buat saya itu justru bagus ya Artinya dengan kekalahan itu Indonesia tahu bahwa kita masih punya banyak kelemahan Dan banyak kelemahannya terutama menghadapi tim dengan pressure yang sangat tinggi Seperti Uzbekistan Dan kelihatan betul dalam keadaan yang tertekan Sulit sekali keluar dari tekanan tersebut Dan membuat semua rencana yang sudah digariskan sebelum pertandingan Bubar semua gitu ya Jadi saya yakin memang Sintayong ini Sudah merencanakan untuk sedikit bertahan Lalu keluar melalui serangan-serangan balik yang cepat Tetapi memang determinasi dari Uzbekistan itu begitu tingginya Pressure-nya begitu tingginya Membuat pemain-pemain Indonesia tidak berkembang Bahkan dua pemain poros yang betul-betul diharapkan Untuk bisa membuat suasananya menjadi berbalik Dari tertekan menjadi menekan Juga tidak banyak berkutik Nah ini yang kemungkinan besar tidak bisa diantisipasi oleh Sintayong Terutama ketika babak pertama tekanannya begitu besar Pressure-nya begitu tinggi Tingkat stresnya juga begitu tinggi Pemain-pemain Indonesia sulit keluar Jadi pelajarannya adalah bagaimana Menghadapi tim dengan pressure seperti ini Lalu keluar dari tekanan dengan beberapa rencana Dan itu memang tidak kelihatan Ini pengalaman yang luar biasa Karena ketika menghadapi Qatar Menghadapi Australia, Jordania, bahkan Korea Tidak mendapatkan tekanan seperti ini Jadi mudah-mudahan ini memperkaya pengalaman Rizky Rido dan kawan-kawan Sehingga di kemudian hari Bisa tampil lebih bagus lagi Menghadapi tim yang pressure-nya tinggi Bisa keluar Menghadapi tim yang tidak terlalu pressure Bisa mendominasi Jadi ini yang barangkali akan menjadi bekal ya Bagi pemain-pemain muda ini Telak menjadi pemain senior Mereka sudah punya pengalaman menghadapi tim yang berbagai macam Terutama tim yang sulit dihadapi Seperti Uzbekistan ini Besok melawan Irak tidak sesulit Uzbekistan tapi tetap harus waspada Karena secara Secara determinasi Secara solidnya tim Irak juga bagus gitu ya Bagaimanapun tidak mereka adalah Salah satu semifinalis Kalahnya juga melawan salah satu favorit kan Depang gitu loh Jadi tidak bisa dianggap remeh Tapi peluang Indonesia Lebih besar daripada ketika menghadapi Uzbekistan Banyak yang bisa kita pelajari Dari pertandingan melawan Uzbekistan Saya ingin minta analisa Anda juga Bongjoy atas dua keputusan FAR Yang merugikan Indonesia Ketika kemudian di babak pertama Pelanggaran yang kita harapkan bisa menjadi penalti Justru malah menjadi tidak ada pelanggaran Kemudian juga kita tahu Goal Indonesia yang kemudian dianulir oleh FAR Karena dianggap offside Menurut Anda seperti apa? Jadi gini Saya harus ingatkan juga bahwa Dalam pertandingan melawan Qatar Indonesia ponon dirugikan Walaupun wasit kalah itu sebetulnya Memutuskan dengan rules yang benar Lalu pertandingan melawan Korea Justru Indonesia kan yang diuntungkan Gitu loh Dalam gol pertama Korea dianulir Lalu penaltinya Justin Hupner diulang Karena analisa dari FAR Ya kan? Tidak ada komplain sama sekali terhadap wasit Dan kemarin Indonesia kalah Dan keputusan-keputusan Jadi dianggap merugikan berat sebelah Padahal menurut amatan saya Secara objektif Saya melihat keputusannya benar semua kok Ramadhan Sananta memang offside Offsidenya remeh banget Cuma tumit doang Tapi menurut peraturan itu offside Sehingga goalnya memang harus dianulir Lalu kartu merah untuk Rizky Ridho Secara aturan betul Dangerous play itu masuk kategorinya Dan diulang berkali-kali oleh wasit Sebelum dia memutuskan untuk kartu merah Nah menurut saya Itu sudah keputusan yang benar Barangkali tidak disengaja Tapi rule is rule Jadi kalau menurut saya Tidak usah ada yang dikonflik lagi lah Karena memang semuanya dianalisis Diawasi oleh inspektur pertandingan Juga ada bantuan dari wasit-wasit FAR Rasanya sih kita harus melupakan Apa yang terjadi kemarin Dan sekarang bangkit Untuk menghadapi Irak Karena kemungkinan Wasit kita tidak bisa duga Waktu wasitnya Australia kita diuntungkan Kemarin wasitnya China Kita konon tidak diuntungkan Jadi nanti wasit melawan Irak Siapa tahu juga Tidak menguntungkan Indonesia Tapi kan itu tidak boleh dipikir dari awal Fight saja di lapangan Buktikan bahwa Indonesia memang Mampu mengalahkan Irak Dan lolos langsung ke Paris 2024 Saya kira itu Solusi atau resolusi Yang paling fair sekarang Untuk tim Indonesia Ya Bung Joy Kembali lagi Tadi Anda sampaikan Kita bisa banyak belajar Tentunya dari Uzbekistan Kalau melihat postur tubuhnya Kan sebenarnya Tingginya tidak jauh berbeda Postur tubuhnya tidak jauh berbeda Dengan tim nasi Indonesia Tapi kalau kita lihat Realita di lapangan Seringkali pemain kita Kalah ketika harus Berhadapan satu lawan satu Dengan pemain Uzbekistan Apa menurut Anda Yang perlu diperbaiki? Ya karena pemain Uzbekistan ini Sebagian besar Menurut saya Hampir seluruh tim ya 90% dari tim ini Besar di Liga 1 mereka Atau Liga 1 Korea Eh sorry Liga 1 Rusia Ada beberapa pemain Yang tampil juga di Eropa Gitu loh Jadi kualitasnya Memang berbeda jauh Dan jam terbang mereka Sangat tinggi Sehingga memang Ketika Body chart Satu lawan satu Atau challenge Satu lawan satu Kelihatan betul Determinasi mereka Lebih tinggi Begitu kehilangan bola Mereka Enggak kemudian Diam Tapi juga langsung Mengejar lagi Dan ketika Memula serangan Mereka juga sangat cepat Pergerakannya Dari kehilangan bola Mendapatkan bola Spreading Mereka betul-betul Melakukannya dengan Secara tim yang Sangat kompak Indonesia berusaha Keluar dari tekanan Ibu Tapi memang Pengalaman Sintayung mengakui ya Pengalaman pemain Indonesia Kurang dibandingkan Uzbekistan Artinya pengalaman Di Liga Dan kemudian Pengalaman membela Tim yang Atas nama negara Gitu loh Bisa tim Nas Bisa tim U23 Gitu loh Nah Pemain-pemain Uzbekistan kan Banyak juga yang Sudah bermain senior Walaupun pemain Indonesia Lebih banyak Tapi pengalaman Bertanding Dan terbang Di lapangan Berbeda Ini yang membuat Ketika berhadapan Satu lawan satu Kelihatan betul Bahwa kualitas Uzbekistan Memang satu level Di atas Indonesia Dan itu harus dipaklumi Dan bukan hal yang Memalukan juga Kekalahan kemarin Juga bukan hal Bukan aib Gitu loh Jadi Kita kalah Melawan tim Yang lebih bagus Pelajarannya adalah Bagaimana Mengambil Apa Pelajaran pahit kemarin Untuk tampil Lebih baik Ketika menghadapi Irak Saya kira Itu yang paling fair Sekarang Pengalaman yang berharga Tentunya Untuk bekal Melawan Irak nanti Nah Kalau bicara Mengenai Irak Bung Joy Seperti apa sih Anda melihat Gaya permainan Irak Apakah ada tim Yang mirip Yang pernah dihadapi Indonesia sebelumnya Baik itu mungkin Uzbekistan Atau sebelumnya Ada Korea Selatan Yordania Dan lainnya Atau seperti apa Anda melihat Gaya permainan Dari Irak sendiri Ya Tim Irak Tipikal pemain Dari Dari Wilayah Jasirah Permainannya Agak keras Agak tricky Banyak sekali Apa Banyak sekali Diving Yang Bisa mereka lakukan Dan itu Butuh Apa Butuh Ketenangan Dari pemain Indonesia Supaya tidak Terpancing Nah Kalau terpancing Membuat pelanggaran Pelanggaran akan Kontraproduktif Merupikan Indonesia Tapi Physically Mereka kuat Gitu loh Tapi tidak Secepat Uzbekistan Tidak Secepat Jepang Tidak Secepat Korea Jadi Menurut saya Mereka Benar-benar Mengandalkan Mengandalkan Kekuatan Fisik Strateginya Saya kira Cukup-cukup Berjalan Kalau Irak Yang lain Seperti Jordania Menurut saya Tidak terlalu Bagus Di level 23 Irak Menurut saya Yang paling Oke Jadi Rasanya Mereka Tidak Seberat Uzbekistan Tidak Seberat Jepang Bahkan Tidak Seberat Korea Jadi Harusnya Indonesia Bisa Menang Peluang Menangnya Besarlah Saya Berani Mengatakan Mungkin 55-45 Harusnya Indonesia Bisa Menang Kalau Lihat Kualitasnya Kualitas Individu Lain Dengan Yang Senior Senior Sudah Banyak Main Di Klub-klub Besar Di Arab Saudi Di Iran Jadi Rasanya Kalau Senior Agak Lebih Jauh Tapi Kalau Yang U23 Menurut saya Masih Se-level Dengan Indonesia Bahkan Di Banyak Departemen Indonesia Lebih Unggu Dilihat Dari Pengalaman Ramadhan Sananta Misalnya Pengalaman Rizky Ridho Pengalaman Pratama Arhat Itu Jauh Lebih Banyak Daripada Rata-rata Pemain Irak Harusnya Indonesia Di Atas Angin Ya Tentunya Nanti Melawan Irak Struik Sudah Bisa Bergabung Tapi Kita Kehilangan Rizky Ridho Menurut Anda Strategi Secara Sistem Permainan Tidak Rizky Ridho Memang Kehilangan Yang Sangat Besar Karena Dia Leader Dia Ada Di Posisi Paling Sentral Di Pertahanan Itu Sulit Digantikan Karena Kehadiran Dia Itu Membuat Pemain Lain Aman Saya Kira Yang Bisa Menggantikan Kemungkinan Saya Harus Uji Dulu Itu Hupner Yang Bisa Ditaruh Di Central Center Back Karena Pasti Akan Tetap Dengan 3-4-2-1 Atau 3-4-3 Gitu Yang Lain Kehadiran Rafael Strike Kehadiran Kembali Akan Membuat Tim Ini Lebih Lugas Ya Lebih Punya Peluang Untuk Mencetak Gol Ramadhan Sananta Menurut Saya Belum Bisa Diandalkan Juga Hoki Caraka Jadi Kehadiran Kembali Rafael Strike Di Depan Akan Membuat Marcelino Bisa Punya Ruang Stroyer Bisa Punya Ruang Witan Sulaiman Bisa Punya Ruang Jadi Harusnya Indonesia Bisa Liding Di Babak Pertahanan Bisa Liding Sambil Pertahanan Berkoordinasi Terus Karena Memang Kehilangan Risky Rido Ini Kehilangan Besar Bagi Indonesia Tapi Anda Artinya Cukup Optimistis Bu Joy Dengan Pertandingan Melawan Irak Nanti Harus Out Minis Karena Irak Ini Bagaimanapun Tim Yang Kuat Tetapi Kan Pengalamannya Sudah Melawan Uzbekistan Pengalamannya Pahit Banget Kalahnya Gak Banyak 2-0 Kalah Yang Wajar Dan Ada Kartu Merah Juga Jadi Seandainya Kemarin Waktu Lawan Kuwait Waktu Bermain Dengan Sorry Lawan Qatar Ketika Bermain Dengan Sembilan Masih Tetap Bisa Menyerang Kan Ada Dua Shot On Target Apalagi Sebelas Lawan Sebelas Indonesia Harusnya Confidence Betul Asal Jangan Patah Karena Tidak Bisa Langsung Ke Olimpiade Harus Lewat Playoff Peringkat Ketiga Itu Oke Oke Saja Bahkan Kalaupun Kalah Kan Masih Ada Peluang Melawan Guine Jadi Gak Perlu Takut Kalah Keluar Menyerang Bermain Sebaik Baiknya Indonesia Sampai Semifinal Bahkan Perubutan Tempat Ketiga Udah Oke Banget Diluar Ekspektasi Jadi Jangan Sampai Kemudian Bebannya Menjadi Tinggi Harus Masuk Olimpiade Harus Masuk Olimpiade Itu Akan Membuat Kaku Semua Kan Sintayong Akui Sebelum Permainan Saja Sebelum Pertandingan Timnya Grogi Hampir Semua Pemain Kakinya Gemetaran Ini Yang Tidak Boleh Terjadi Lagi Melawan Irak Main Lepas Saja Mau Menang Mau Kalah Gimana Ntar Pokoknya Main Yang Baik Itu Saya Kira Kunci Kita Dukung Dan Doakan Bersama Dari Sini Tentunya Terima Kasih Pengawas Sepak Bola Bung Anton Sanjoyo Sudah Bergabung Dengan Berita Satu Sore Sehat Selalu Bung Joy Sama 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 Pemirsa Presiden Joko Widodo